Oke guys, jumpa lagi kita pada video kali ini, yaitu terkait taser-taser desain piping system, khususnya terkait penentuan thickness dan schedule pipa sesuai dengan ASME B311 Power Piping. Baik guys, kita masuk pada batasan umum atau limit kode desain pada ASME Power Piping B311. Jadi disini kita mulai start dari yang gampang-gampang dulu ya. Jadi pada diagram sistem pembangkit sederhana di bawah, cara garis besar, batasan kode ASME, kita dapat bagi menjadi tiga bagian kode desain. Yang pertama untuk boiler proper, kode ASME yang bertanggung jawab disini adalah ASME Boiler Pressure Facial Section 1. Dan disini boiler desain wajib disertifikasi. Dan yang kedua disini guys, untuk boiler external piping atau biasa kita sebut sebagai PEP, kode ASME yang bertanggung jawab disini adalah ASME Power Piping atau B311. Akan tetapi dalam pengawasan ASME Boiler Pressure Facial secara umum, dan juga wajib disertifikasi dan juga wajib disertifikasi ASME Code Stem oleh Auto Research Inspector. Dan yang ketiga disini, untuk limit desain non boiler external piping dan sambungan atau biasa kita sebut sebagai NBP, kode ASME yang bertanggung jawab disini adalah ASME Pressure Piping B31. Disini bisa B311 atau B313. Selanjutnya guys, agar lebih paham, kalau orang amun bilang supaya cepat masuk di kepala, kita dapat lihat pada diagram thermal boiler piping, disini diagram dengan garis halus adalah boiler proper. Contohnya seperti steam drum, super heat tube, economizer tube, dan heater-heater ya. Dan semua ini merupakan responsibility oleh ASME Boiler Pressure Facial, kode stem, oleh Auto Research Inspector. Untuk boiler external piping disini, kita dapat lihat pada garis-garis yang tebal. sebagai contoh, piping setelah nozzle heater-mind steam, economizer, re-heater, drain, fan, shoot blower, blowdown, safety valve, piping instrumentation, sampai batas isolating valve merupakan scope dari kode desain ASME B31. dan selebihnya guys, atau yang ketiga, untuk garis putus-putus adalah scope dari ASME B31 atau B31 dan B313. Disini tidak perlu kode stem dari ASME. Jadi guys-guys melulu-ululu nih. Oke guys, sekarang kita masuk pada sub-bub yang kedua, yaitu perhitungan thickness pada pipa. Disini kita akan pakai rumus yang ada pada ASME B31. Rumusnya itu gampang-gampang meriah, dimana TM sama dengan P kali DO dibagi dengan 2 kali dalam kurung SE ditambah PY. Tutup kurung ditambah A ya. Disini TM adalah minimum requirement untuk wall thickness. P adalah internal design pressure pipa. DO adalah outside diameter pipa. D kecil adalah inside diameter pipa. SE adalah maximum allowable stress pada material. A adalah additional thickness. Dan Y adalah coefficient material. coefficient material disini kita dapat lihat pada tabel 104 pada ASME B31. Disini material dibagi atas 3 bagian, yaitu vertic steel, austenic steel, dan nickel alloy. Dan selanjutnya guys, untuk nilai allowable stress material, kita dapat lihat pada tabel A1 pada ASME B31. Nilainya itu berdasarkan temperatur desain pipa ya. Oke guys, sekarang kita masuk pada kalkulasi thickness dan pemilihan schedule pipa. Kita mempunyai data desain pipa dengan diameternya itu 10 inch. Desain pressure pipa 7000 kilopascal. Fluid contentnya itu superheat steam. Additional thickness itu 2 mili. Desain temperatur kita pakai 535 derajat celcius. Untuk material disini kita pilih A335P22. Ini adalah alloy steel pipe. Dan allowable stress material berdasarkan temperatur 535 derajat celcius. Kita dapat 8 KSI atau 55.158 kilopascal. Dan nilai Y disini kita dapat berdasarkan tabel 104. Untuk material alloy steel kita dapat 0,4. Dan hasil perhitungan disini TM kita dapat 18,49 milimeter ya. Selanjutnya untuk pemilihan schedule kita harus tambahkan toleransi sesuai dengan ASME P31 sebesar 12,5%. Sehingga TM kita dapat 20,8 milimeter. Dan yang terakhir kita selek schedule pipa sesuai dengan ASME P36. Atau kita juga dapat lihat pada pipe data pro disini kita dapat schedule pipa 120 atau tebal pipa 21,44 milimeter. Oke guys cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan kepersemua. Salam. Aduh gak usah guys-guys lah. Aduh gak usah guys-guys lah.